Dinyalakan ininya, Koden. Unmute suaranya. Ya. Oke. Oke, sudah. Jadi, saya perkenalkan sedikit mengenai Koden, tapi saya yakin semuanya udah kenal sih. Ya lah, nggak usah, buang waktu. Sudah cukup terkenal ya. Yang pasti, udah profesor kalau dilihat dari kepalanya nih. Jangan cuma lihat kepalanya. Ya, makin kinclong saja, Koden. Nah, begini, Koden. Koden ini kan waktu pertengahan Maret itu hilang dari peredaran. Jadi, di grup itu nggak muncul. Lalu, teman-teman BA itu nggak dijawab. Wah, kita tuh pada was-was ini. Jangan-jangan, Koden kena nih. Karena kan, Koden di Belanda sama Pak Fuxi Almarhum nginep satu rumah. Nah, lalu Pak Fuxi balik ke Jakarta yang ngantar ke stasiun seinget saya, Koden. Lalu, di tempat Koden nginep, Pak Bing ya, istri Almarhum juga udah dipanggil Tuhan. Jadi, waduh, ini Koden jangan-jangan kena nih gitu. Jadi, begitu akhirnya saya bisa nyambung nih, wih, ternyata lagi isolasi mandiri. Tapi, setahu saya, Koden ini walaupun isolasi, tapi OTG gitu ya. Orang tanpa gejala. Dan juga kayaknya kayak saya juga nih, nggak dites gitu ya. Pokoknya, tahu-tahu, etes aja udah. Nah, tapi saya punya penilaian, Koden ya. Punya penilaian begini. Koden ini kan, maksudnya dengan Pak Fuxi satu rumah, pergi bareng-bareng sebelum Pak Fuxi balik Indonesia. Pak Koden juga tinggal di rumah di mana Pak Fuxi menginap dan tuan rumah istri Almarhum. Nah, menurut saya, Koden ini diloloskan. Kayak diluputkan sama Tuhan. Karena ketemu dengan orang-orang yang sekarang kalau foto bersama gitu, dia sudah nggak ada nih. Nah, Koden nangkep sesuatu apa dari kejadian yang menurut saya diloloskan ini? Oke, bagi saudara-saudara yang belum tahu, saya harap tidak usah ingin tahu nama-nama di mana saya nginap. Karena itu sungguh-sungguh menyedihkan. Oke, yang tahu ya, sudah lah. Nah, sebetulnya saya bukan isolasi mandiri. Saya sengaja matikan semua handphone dan sosial media saya. Selama dua minggu. Kenapa saya matikan? Karena saya dapat teror. Terornya mengerikan. Maksudnya baik. Bahkan ada delapan WA yang saya terima dari anak-anak saya. Dikatakan saya sudah meninggal. Bayangkan itu. Ada yang WA saya... Koden, saya stop dulu ya. Itu terornya makhending. Saya dapat kabar. Ini Koden ini yang menularkan ini. Ini karier yang menularkan ini gitu loh. Wah, itu kan pedes. Nah, jadi gini. Saya kan tetap melayani gereja-gereja. Itu kan ada di sosial media, apa di Facebook. Wah, saya dapat teror lagi. Saudara dalam batuan, saya nggak tahu diri. Kenapa? Sudah tahu begini-begitu tetap kotbah di gereja-gereja itu. Saya ke Lampung, saya ke Surabaya, saya ke Jakarta. Saya berkati pernikahan juga bulan Maret itu. Nah, tapi kan saya nggak rasa apa-apa, saya nggak tahu. Jadi, saya sudah sempat repit tes. Saya sudah sempat swab juga. Saya sengaja memang. Dan puji Tuhan, hasilnya semuanya negatif. Jadi, saya simpan hasil itu dari dokter. Ya, supaya tahu bahwa saya bukan OTG. Sama sekali tidak ada. Nah, saudara. Kami satu rumah itu enam orang hari minggu itu. Enam orang satu rumah. Lima kena semua. Dua meninggal. Nah, maka itu wajar kalau orang mencurigai. Maka itu tadi saya dengar dari Jarot. Wah, jangan-jangan koden itu nulari juga. Wah, macam-macam lah beritanya. Bahkan sampai ada WA. Saya bales WA orang itu. Tahu apa yang dia katakan. Oh, ini bukan koden. Ini istrinya yang bales ini. Bayangkan sampai kayak begitu. Maka itu daripada... Iya loh. Daripada saya capek, saya matiin aja. Sudah. Mengeri sekali terornya. Nah, sampai orang itu maksa. Nggak bisa. Nah, waktu... Apa seperti katakan tadi oleh Jarot. Akhirnya saya harus pulang ke Nabire. Untung saya bisa sempat pulang. Karena sejak 25 Maret sampai hari ini. Seluruh Papua terkunci. Jadi semua bandara masih tertutup. Pelabuhan juga tutup. Jadi nggak ada orang masuk Papua. Nggak ada orang bisa keluar Papua. Sejak 25 Maret itu. Nah, ketika saya tiba di Papua. Saya diteror lagi. Cepat adakan tes. Kodain nggak bisa begitu. Kasih nanti Cik Louis. Kasih nanti anak-anak yang kena itu. Nah, waktu itu di Nabire belum ada peralatan untuk tes. Karena belum dikirim oleh pemerintah. Nah, bersyukur kepada Tuhan. Sampai hari ini. Orang Papua asli. Dan semua kami yang sudah lama tinggal di Papua. Nggak ada satupun yang kena. Jadi yang kena positif. Itu yang dari luar yang masuk. Itu anugerah Tuhan juga. Nah, jadi sampai hari ini. Orang Papua aslinya nggak ada yang kena. Juga kami sudah lama. Nah, saudara. Begitu kalau Pak Jarot tadi berkata. Ada pesan khusus apa. Secara pribadi, pesan khususnya begini. Jangan ada yang sombong. Bahwa kita ini tak berdaya. Dengan virus yang mata nggak bisa lihat. Kita sudah kaot. Yang kedua. Saudara, ternyata yang namanya manusia. Sehebat apa hamba Tuhan itu. Kita ini sangat dekat dengan kematian. Maka itu pengalaman Pak Roni tadi. Pengalaman Pak Tony Daud. Bayangkan siapa kita. Kita ini dekat dengan kematian. Nah, dengan dua hal ini. Saya dapat pesan. Jangan sombong. Kita tak berdaya. Ada yang sudah berdoa segala macam. Nah, itu jarak pesannya. Saya kembali ke jarak lagi. Oke. Ya. Kan koden tetap saya anggap sebagai orang yang diloloskan. Karena beberapa orang yang ditumpai dipanggil Tuhan. Nah, begitu koden tidak terkena. Malah tes hasilnya positif. Ini kan diloloskan sama Tuhan. Eh, negatif. Negatif. Hasil negatif atau positif? Negatif, negatif. Positif sehat. Negatif, negatif. Ya. Amin, amin. Begitu negatif. Ini diloloskan Tuhan. Ada pesan misalnya kayak tujuan hidup yang memang sudah dijalani selama ini. Tapi kayak lebih ngeh gitu enggak ya? Iya. Jelas sekali. Saya makin sadar. Berarti Tuhan punya hal yang khusus. Bayangkan jauh satu rumah kami enam orang. Yang lima kena semua, dua meninggal. Aduh, itu betul-betul. Terima kasih Jarod ngingat yang saya kanal ini. Ada yang khusus. Yang Tuhan mau kerjakan lewat saya. Saya bersyukur untuk anugerah itu. Mau tidak mau, saya lebih menghargai hidup ini. Saya lebih menghargai lagi. Dan saya berkata, lagu yang terkenal. Suka-sukamu Tuhan atas hidup ini. Sudah. Enggak ada satupun yang saya pertahankan. Setelah diloloskan. Saya pakai istilah Pak Jarod. Diloloskan Tuhan. Memang sebelum saya tes swab itu. Oh, rasa bersalah itu ada loh. Karena apa? Ada OTG-OTG. Orang tanpa gejala. Oh, itu pun saya masih di telpon. Saya masih di WA. Gak bisa. Kalau dia mesti tes. Disiplinnya tunggu sampai alatnya ada masuk Nabi Re. Sampai belum masuk. Jadi baru. Ya. Ngalami tes itu. Setelah tiba di Nabi Re. Oke lanjut Jarod. Iya. Kok Den ini kan biasa munyer kemana-mana. Lalu masuk Nabi Re. Blum. Gak bisa keluar. Itu rasanya kemana kok Den. Aduh. Iya. Iya. Betul sekali. Saudara. Bagi yang belum tahu. Saya cuma cerita. Saya ini dalam setahun. Minimal. 200 kali terbang. Minimal itu. Dalam setahun. Tiba-tiba dikunci. Ini sudah dua bulan lebih. Gak kemana-mana. Orang banyak. Apakah ini gak stress? Enggak itu. Nah, saudara harus tahu. Ternyata. Saya itu jauh lebih sibuk sekarang ini. Daripada sebelum ada COVID-19. Hampir tiap hari kalau saya berkata. Saya ini kotba. Yang minta kotba lewat video. Luar biasa. Nah, saudara. Telepon saya. Jarod pasti kaget. Saya itu membayar telepon April, Mei. Itu 6.800.000 sekian. Bayangkan itu. Karena di Papua ini sinyal susah. Jadi gak bisa ngandalkan WA. Coba nih. Bayangkan telepon sampai 6.800.000 dalam dua bulan. Jadi saya gak nganggur. Jadi tubuh saya terkunci di lockdown. Tapi roh dan jiwa saya keliling. Jadi seperti kemarin waktu Pentecostal. Saya kotba di beberapa gereja. Saya kirim rekamannya. Yang minta dari Sydney. Dari Philadelphia. Dari mana lagi itu. Los Angeles. Terus dari beberapa kota. Minta. Nah, jadi luar biasa. Jauh, makin banyak kerjaan yang Tuhan percayakan. Justru waktu lockdown ini. Di penjara. Jadi itu luar biasa. Waktu Paulus di penjara. Dia lebih produktif dia. Amen. Betul. Sekarang pendeta-pendeta di penjara ini. Sehingga satu hari bisa pekuah lima gereja. Satu hari bisa lima berdua. Iya, betul. Ini gak perlu membayar pesawat. Gak perlu repot. Yang mengundang juga irit. Iya, betul. Sangat irit. Gak usah membayar tiket. Oke. Amen. Terakhir, Koden. Terakhir, Koden. Iya, iya. Pesan Koden untuk mereka yang sembuh. Ataupun yang juga diluputkan buat Koden. Iya. Ada dua hal yang saya terima. Satu. Ketika salah seorang anak kami kena. Ya. Lalu, puji Tuhan sembuh. Nah, tanggal 22 April. Dia dipanggil oleh dokter yang merawat dia di rumah sakit umum daerah Tangerang. Di situ saya baru ngalami kelegaan. Sejak awal Maret. Apalagi kasus beberapa teman meninggal. Sampai 21 April. Saya baru merdeka. Saya baru merasa lega. Kenapa? Ternyata ditemukan plasma darah. Ingat ya. Ada dokter di Bandung itu. Nah, apa yang saya temukan dengan sukacita. Ternyata bodohnya iblis. Kenapa iblis bodoh? Mereka beri penyakit. Ternyata papa di surga membalik penyakit itu. Justru vaksinnya dari hasil penyakit itu. Plasma darah itu tadi. Nah, seorang anak kami yang di Brisbane. Dia perawat. Kebetulan perawat di rumah sakit Brisbane. Dia ngomong gini. Wah, kalau gitu ayo kita cari sukarelawan. Maksudmu? Yang mau dimosin virus itu. Lalu diambil plasma darahnya. Saya bilang, kamu duluan. Saya bilang begitu. Nah, ide bagus. Nah, saudara. Di sini kita melihat. Betul-betul iblis itu bodoh. Apa yang mereka buat? Ternyata Tuhan bisa buat balik. Untuk menyembuhkan orang. Yang kedua, Pak Jarod dan Suma ikut mendengarkan lewat sum ini. Gunakan waktu hidup ini sebaik-baiknya. Untuk berbuat. Ayat masaya dalam hidup adalah Filipi 1. Ayat yang ke-22. Kalau aku harus hidup di dunia ini. Seorang perhatikan. Kalau aku harus hidup di dunia ini. Jadi Paulus itu inginnya pergi. Bersama Yesus itu lebih baik. Kalau aku harus hidup di dunia ini. Saya sudah berapa ratus kali khutbah ayat itu. Tetapi setelah saya diloloskan dari virus ini. Saya makin sadar. Berarti Tuhan masih mau saya ada di dunia ini. Lalu apa yang kita kerjakan? Yaitu untuk berbuah. Bukan untuk yang lain. Nah, saudara. Tidak ada pohon buah yang pernah tahu rasa buahnya sendiri. Terungkan kalimat ini. Ya kok, pohon buah itu enggak pernah tahu rasa buahnya. Tanya pohon durian. Tanya pohon semangka. Rasanya apa? Enggak tahu. Nah, saudara dan saya dalam hidup yang Tuhan masih beri kesempatan ini. Ayo terus berbuah tanpa kita mikir apa rasa buah itu. Biar dihabisi oleh orang-orang lain. Dan tetaplah berbuah sampai Yesus datang kembali. Itu, Jaro. Iya, oke. Jadi, apapun yang terjadi ya. Mau di lockdown, mau di nabiri, mau PSBB, mau enggak boleh keluar rumah. Yang enggak bisa keluar kan cuma badannya. Betul. Peruhnya enggak bisa di penjara. Pengajaran kita bisa keluar. Nasihat kita bisa keluar. Amin. Ebah kita bisa keluar. Jadi, sebenarnya. Iya. Yang ditahan ini cuma badan kita aja. Dan itu sementara. Demi kesehatan orang lain. Demi kesehatan kita. Jadi, kita bersyukur apapun yang terjadi. Kita hadapi. Waktu Paulus. Kalau yang di penjara itu Paulus ya. Kalau kita ini. Kalau saya dulu. 21 hari isolasi mandiri. Tapi, SMB-nya enggak bisa kemana-mana. Tapi, yang enggak kemana-mana kan badan. Sama juga sebenarnya. Saya lebih senang dengan istilah physical distancing. Bukan social distancing. WHO sudah meralat. Jadi, yang di jarak itu hanya fisiknya aja. Physical distancing. Sesara sosial kita akrab. Saya malah jadi akrab sama Pak Lut yang di Brussel. Saya jadi akrab dengan Pak Vector yang di Belanda. Sama Pak Mark yang jalan-jalan ketemu. Sekarang ketemu. Wah, kita ini. Kita ini sosial. Bukan social distancing ini. Ini sosial gathering ini namanya. Hanya fisikal. Amen. Amen. Nah, sekarang kalau konten mau ada ceramah jam 8. Iya. Oke. Jadi, saya nambahkan satu kalimat. Jadi, hari Pentecostal kemarin. Saya bisa khotbah di Sydney. Dan khotbah di LA. Saya bisa khotbah di Sydney, khotbah di LA. Bayangkan dalam satu hari. Nah, kalau betul-betul nggak ada physical distancing. Mana bisa itu terjadi. Mau naik pesawat apa. Oke, Tuhan memberkati. Saya sangat menghargai host kita yang mengundang saya. Maaf suara-suara yang lain. Saya harus on air di radio sekarang ini. Sampai jumpa. Selamat berjuang. Setiap Senin. Kita sampai kapan ini. Iya. Oke, salam buat Esther. Iya. Victor, sorry ya. Kodin harus tinggal dulu. Yuk, Tuhan berkati. Terima kasih, Tuhan berkati. Selamat mengudara di dunia yang lain. Karena memang kalau dulu dengan karunia roh kudus gitu ya. Ada Filipus. Tiba-tiba nggak ada gitu. Musa dicari nggak ketemu. Amen. Amen. Sekarang. Terima kasih. Yuk. Teknologi bisa berada di mana-mana. Oke. Iya.